Halo social lovers, balik lagi bersama saya, Irwan. Oh iya social lovers, social lovers, pernah nggak sih ketika mau masak nasi nih, eh tiba-tiba mati lampu? Waduh, pasti bingung kan social lovers gimana mau masak nasinya? Nah, sekarang nggak perlu khawatir lagi nih, karena saya akan memberikan tips bagaimana cara masak nasi saat mati lampu. Nah, salah bukan dengan tipsnya? Yuk kita simak tips berikut ini. Tips yang pertama, gunakan air mendidih ya social lovers. Ketika harus memasak beras, gunakanlah air mendidih. Selain beras lebih cepat memasaknya, air mendidih juga membantu nasi lebih tahan lama loh social lovers. Tapi, jangan lupa untuk mengukur airnya ya social lovers, karena beda beras beda juga tak akan naiknya. Tips yang kedua, tambahkan jeruk nipis. Setelah beras sudah mulai menjadi aron, kita bisa menambahkan perasaan jeruk nipis. Tak perlu banyak-banyak di social lovers, cukup setengah buah jeruk nipis saja. Penambahan jeruk nipis gunanya agar nasi tidak cepat berair dan bau social lovers. Fungsi lainnya juga agar nasi bisa lebih mengkilat dan cantik. Tips yang ketiga, kukus setelah nasi aron dingin. Jangan langsung mengukur nasi setelah nasi sudah aron ya social lovers. Kita tunggu dulu supaya uapnya hilang dan dingin, barulah kita kukus. Hal ini juga membuat nasi matang sempurna. Kalau mau nasi lebih-lebih aroma, kita bisa menambahkan daun pandan saat mengukur nasi nih social lovers. Kukus nasi selama 30-45 menit hingga matang. Nah, itu tadi bagaimana cara masak nasi saat mati lampu, social lovers. Mudah bukan tipsnya? Jangan lupa dipraktikin di rumahnya social lovers ketika mati lampu. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel kita. Sampai jumpa di tips berikutnya. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.